Intro Mantap jiwa, Arief Vidayat yang juga kadrun itu didesak mundur dari Ketua Dewas TVRI Ditulis oleh Ferry Fateli di Siver.com Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma Tentu masih segar diingatan kita bahwa Direktur Utama di Rute TVRI kala itu Helmy Yahya dizolimi oleh Dewan Pengawas TVRI Bagaimana tidak, tanpa alasan yang jelas ia dipecat dari TVRI? Padahal prestasi Helmy selama memimpin TVRI cukup moncer loh Pertama, berkat usahanya TVRI untuk pertama kalinya berhasil meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Selain itu, Helmy juga berhasil mengubah sistem di TVRI dengan memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh karyawannya Artinya, keadilan dihadirkan di sini Siapa yang kinerjanya lebih baik, maka akan mendapat penghasilan yang lebih besar pula Helmy juga berhasil mengubah image TVRI dari yang awalnya tidak diminati oleh masyarakat menjadi banyak penonton Logo TVRI yang sudah usang itu pun diubah menjadi lebih kekinian Program unggulan juga dihadirkan Seperti Jelajah Kopi, Liga Inggris, Discovery, hingga Kuis Siapa Berani Tidak pelak, berkat usahanya yang tidak setengah-setengah itu diujung ke pengurusannya Penonton TVRI naik 20 kali lipat Bahkan saat TVRI menayangkan program Timnas Indonesia TVRI sempat dapat nomor satu sebagai penonton terbanyak Padahal, sebelumnya ada stigma di masyarakat bahwa Apapun program yang ditayangkan oleh TVRI, gak akan ada yang mau menontonnya Hehehe Hingga akhirnya, pemencatan itu pun memunculkan perlawanan dari karyawan TVRI Mereka tidak terima dirut mereka diperlakukan tidak adil oleh Dewan Pengawas TVRI Bahkan kala itu, para karyawan sempat menyegel ruangan Dewas TVRI sebagai bentuk protes Tidak hanya itu saja, Helmi juga dibela oleh anggota DPRRI Anggota Komisi 1 DPRRI yang permanes menuding ada pelanggaran prosedur Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terkait pemencatan Helmi tersebut Saya objektif saja melihat persoalan TVRI ini Saya melihat klarifikasi dari surat menyurat dan keterangan Pak Helmi sendiri Memang semua kita merasa bahwa ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Dewas Ujarian 28 Januari Di samping itu juga, terdapat keanehan dari pemencatan terhadap Helmi tersebut Yakni pemberhentian dilakukan secara rahasia Dan baru rapat kedua, pemberhentian sudah dilakukan Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku, Helmi belum memenuhi syarat untuk dipecat Artinya apa? Yang melanggar kode etik itu sebenarnya adalah Dewan Pengawas Bukan Helmi Yahya Pertanyaannya, siapakah ketua Dewan Pengawas TVRI yang telah memencat Helmi tersebut? Dan bagaimana rekam jejaknya? Ternyata dia adalah kadrun yang pada Pilpres 2019 lalu mendukung Rabowo Kemudian Arief juga pernah tercatat sebagai pendukung gerakan Monas Limin PA212 Yang mana kala itu menyamakan aksi demo PA212 dengan kegiatan toaf di Mekah Sementara, kelompok 212 ini tidak bisa dipungkiri memiliki kedekatan khusus dengan organisasi terlarang HTI Nah, saat Helmi menjadi diru TVRI, muktamar HTI tidak lagi disiarkan di TVRI Begitupun dengan Ustadz Mu'ala Felix Yawu yang juga didangkot HTI Tidak pernah diberi panggung lagi di stasiun televisi milik negara tersebut Jadi sudah jelaskan kenapa Helmi yang tidak bersalah itu lantas dicari-cari kesalahannya Kemudian dipecat dari TVRI Karena selama ini ia tidak pernah sekalipun mengakomodir kepentingan kelompok PA212 Beserta kelompok lain yang sealiran dengan kelompok pemuja risik itu Dan baru-baru ini, kabar baik pun datang dari DPR RI Komisi 1 DPR RI mengeluarkan rekomendasi untuk memperhentikan Arief Hidayat Dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas TVRI Sekaligus melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas TVRI yang lain Arief dinilai telah melanggar perjanjian dengan Komisi 1 DPR RI Karena sebelumnya, dalam rapat antara Dewas TVRI dengan Komisi 1 Ketua Dewas berjanji akan mencabut Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian Atau SPRP terhadap 3 Direktur TVRI yang dinonaktifkan oleh Dewas TVRI Tapi, apa yang dilakukan oleh Ketua Dewas justru menerbitkan pemecatan definitif terhadap ketiganya Jelas, hal itu melanggar undang-undang MDTK dan melecehkan DPR sebagai lembaga negara Dan ini menjadi pertimbangan serius bagi DPR RI untuk melanjutkan evaluasi terhadap Dewas TVRI Yang ternyata telah berbohong itu Belum lagi ditambah dengan kelakuan mereka yang ngotot untuk melanjutkan proses pemilihan diru TVRI Yang baru sebagai pengganti Helmi Meskipun sudah dilarang keras oleh Komisi 1 DPR RI Sungguh hal ini merupakan suatu pembangkangan secara terang-terangan Jadi, memang sudah saatnya si Arief Hidayat ini dipecat dari Ketua Dewas TVRI Untuk mengikuti jejak Siti Hikmawati yang sebelumnya dipecat dari KPAI Sebelum akhirnya, ia menjadikan stasiun TVRI kebanggaan bangsa itu sebagai media oposisi dan sarang kadrun Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya Jangan lupa like, subscribe, dan share Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini Terima kasih sudah menonton!